Linsuan berkata sambil tersenyum, Aku pergi ke tempat yang bagus, aku akan mengajakmu lain kali. Saat mereka berdiskusi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka. Mata Zhong Linsiu dipenuhi dengan aura misterius seolah dia ingin melihat menembus Linsuan. Yang lain tampak ngeri dan kagum. Di kejauhan, King Wu juga tercengang, mata indahnya terbuka lebar. Orang ini benar-benar menang. Dia benar-benar tidak percaya. Sial, aku harus memberitahu kakakku. Anak ini adalah musuh besar. King Wu tidak melihat korek api lagi, dia berbalik dan terbang ke langit. Bukan hanya dia, tetapi ada juga keajaiban dari tiga puncak lainnya yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka pernah mendengar tentang Linsuan sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Linsuan sebenarnya sangat kuat. Pertempuran ini telah membuat mereka ketakutan. Mereka harus segera kembali untuk melaporkan bahwa selain Huang Fu Baitian, Linsuan juga datang dari puncak bulan Purnama. Selanjutnya kompetisi dilanjutkan. Meski juga seru, itu jauh lebih buruk daripada pertarungan antara Linsuan dan Heimo. Sekarang giliran Wang Qi yang kelima. Wang Qi menantang Sue Ling, namun pada akhirnya dia kalah dari Sue Ling. Sue Ling juga gagal menantang Yefei. Yefei menarik nafas dalam-dalam dan memandang Linsuan dan Huang Fu Baitian. Dia tidak menantang Linsuan, tapi Huang Fu Baitian. Alasannya adalah karena dia ingin melihat betapa kuatnya Huang Fu Baitian. Sebelumnya, dia telah menggunakan teknik belati terbangnya, namun dia langsung terlempar oleh pedang Huang Fu Baitian. Dia sama sekali tidak berani menghadapi cahaya pedang tajam itu. Hanya aura yang meluap saja yang meninggalkan puluhan bekas pedang di tubuhnya. Oleh karena itu, Yefei dengan tegas mengakui kekalahan. Namun, ini juga sangat mengejutkan. Karena mereka menyadari bahwa Huang Fu Baitian tidak menghindar, kemungkinan besar dia tidak bisa menghindari pedang Yefei. Memikirkan kemungkinan ini, jantung mereka berdebar kencang. Bahkan napas para tetua itu bertambah cepat. Jika kekuatan Yefei sedikit lebih kuat, belati terbangnya mungkin akan sangat kuat sehingga bahkan Huang Fu Baitian tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Selanjutnya giliran Heimo. Heimo pertama kali menatap Lin Suan, mengertakkan gigi. Sejujurnya, dia tidak percaya dia akan kalah dari lawannya. Dia ingin membalas dendam. Namun, dia segera menyerah. Dia menyadari bahwa pemulihan Lin Suan bahkan lebih cepat daripada pemulihannya. Meskipun dia telah pulih dari sebagian besar lukanya, masih ada sisa pedang di tubuhnya. Dia tidak mampu mengeluarkan 100% kekuatannya. Dan dari kelihatannya, pihak lain sudah pulih sepenuhnya. Tidak, dia tidak bisa mengambil risiko. Dia harus mendapatkan salah satu dari tiga tempat teratas. Betapa menyedihkannya monumen tanpa kata mungasing. Setan hitam tidak menantang Lin Suan atau Huang Fu Baitian. Dia malah menantang Yefei. Pada akhirnya, dia mengalahkan Yefei. Yefei menghela nafas. Awalnya, dia menduduki tempat ketiga dan mampu memahami prasasti tanpa kata mungasing. Namun, karena masuknya Lin Suan yang kuat, ia hanya mampu menempati tempat keempat. Akhirnya, semua pertandingan diatur. Pertama, Huang Fu Baitian. Kedua, Lin Suan. Ketiga, Setan Hitam. Keempat, Yefei. Kelima, Su Eling. Kenam, Wang Ki. Ketujuh, Liu Yanan. Pada titik ini, tiga teratas sudah tersingkir. Semua orang tercengang. Huang Fu Baitian masih menjadi juara untuk kedua kalinya. Setan Hitam kini menduduki peringkat ketiga. Tempat kedua adalah Lin Suan. Dia adalah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan mungasing pik beberapa bulan yang lalu. Semua orang tercengang, merasa bahwa itu tidak nyata. Pada saat yang sama, beberapa orang menjadi bersemangat. Saya bertanya-tanya bagaimana kinerja Lin Suan ini melawan Huang Fu Baitian. Apakah menurut Anda dia bisa mengalahkan Huang Fu Baitian? Tidak ada yang tahu. Sulit untuk mengatakannya, tetapi mungkin saja terjadi. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri karena Lin Suan dan Huang Fu Baitian belum bertarung. Huang Fu Baitian tidak diharuskan menantang siapapun karena dia menduduki peringkat pertama. Sementara itu, Lin Suan telah menggunakan dua kesempatannya untuk menantang seseorang. Dia tidak punya kesempatan untuk menantang orang lain. Jadi, keduanya tidak bertengkar. Karena itu, tidak ada yang mengetahuinya. Mendengar ini, Lin Suan melirik Huang Fu Baitian di sampingnya. Huang Fu Baitian juga berbalik dan meliriknya. Tatapan mereka berbenturan di udara. Setelah ini, cahaya pedang dan niat pedang melonjak ke langit dan saling terkait, merobek awan. Betapa kuatnya. Kerumunan orang tercengang. Bahkan Iblis Hitam pun mundur selangkah. Aura mereka terlalu kuat. Bahkan dia pun terkejut. Berengsek. Iblis Hitam mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah dikalahkan lagi. Namun, dia tidak menyangka akan ditampar wajahnya secepat ini. Dia dikalahkan oleh Lin Suan. Menilai dari situasi saat ini, keduanya telah melampaui dirinya sepenuhnya. Tidak, saya harus memahami prasasti tanpa kata mong asing. Saya harus melampaui keduanya. Aku yang terkuat. Iblis Hitam mengaum dengan marah. Di sisi lain, Lin Suan tercengang. Huangfu Baitian ini sangat kuat. Dia telah jauh melampaui Iblis Hitam. Saya ingin tahu apa hasilnya jika saya melawannya. Dia tidak dapat menyimpulkan hasilnya sekarang. Dia hanya akan tahu jika dia melawannya. Di sisi lain, Huangfu Baitian juga tak kalah terkejutnya. Dia tidak menyangka Wang Yue Feng memiliki seseorang yang bisa menjadi ancaman baginya. Dia tidak bisa melihat kekuatan Lin Suan. Penatua pertama berjalan sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan hasil pertempuran tersebut. Penampilan Lin Suan memberinya kejutan yang menyenangkan. Dia mengumumkan hasil kompetisi dan kemudian membagikan hadiah kepada semua orang. Setiap orang mendapat hadiah. Namun, ada banyak hadiah untuk 10 besar dan bahkan lebih banyak lagi untuk 3 besar. Masing-masing dari 3 teratas mendapat kesempatan untuk pergi ke Danau Mongazim lagi. Pada saat yang sama, hadiah yang paling penting adalah 3 teratas memiliki kesempatan untuk memahami prasasti tanpa kata-kata pengamatan bulan, mereka akan terbang ke langit. Saat itu, mereka mungkin bisa mengalahkan Iblis Utara dan menjadi orang nomor satu di House of Prodigy. Selanjutnya, semua orang berpencar untuk menerima hadiahnya. Prasasti tanpa kata Mongazim akan dibuka dalam 10 hari. Lin Suan, Huang Fu Baitian, dan Setan Hitam akan memanfaatkan periode ini untuk memasuki Danau Mongazim dan berkultivasi selama setengah hari. Memasuki Danau Mongazim lagi, Lin Suan merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Kekuatan ini membuatnya merasa sangat nyaman. Tentu saja, dia tidak ceroboh dan menyerapnya dengan sekuat tenaga. Di luar, semua orang memperhatikan surga, Lin Suan telah memadatkan sembilan gelombang berat. Semua orang berseru. Mau bagaimana lagi, meskipun Lin Suan hanya menduduki peringkat kedua di puncak Mongazim, pemandangan dia memasuki Danau Mongazim bahkan lebih mengejutkan daripada Huang Fu Baitian. Belum lagi Huang Fu Baitian, bahkan orang nomor satu di rumah keajaiban, Iblis Utara, tidak bisa dibandingkan dengannya. Sembilan gelombang besar melonjak antara langit dan bumi, memukau semua orang. Di dasar danau, Lin Suan membuka matanya. Setengah hari berkultivasi telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, yang setara dengan ratusan tahun berkultivasi di dunia luar. Kekuatannya telah meningkat ke alam bintang sembilan, dan kekuatan di tubuhnya jauh lebih kuat. Setelah keluar, Lin Suan sangat gembira. Dia menghabiskan sembilan hari tersisa untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Huang Fu Baitian dan Iblis Hitam juga keluar. Mereka berdua telah meningkat dan kembali mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Para jenius lainnya juga gugup dan menunggu dengan sabar. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum prasasti tanpa kata mongazing dibuka kembali. Kali ini, adakah yang bisa memahaminya? Mereka tidak tahu. 3052. Namun mereka tahu bahwa peluang kali ini mungkin jauh lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun, ada tambahan Lin Suan. Dan Lin Suan sama seperti Ye Gu Cheng saat itu, mengobarkan sembilan gelombang. Faktanya, Liu Yanan dan beberapa orang lainnya mengetahui bahwa pihak lain memadatkan jiwa bulan dalam dua jam. Bakat semacam ini bisa dinilai menantang surga. Itu bahkan lebih mengerikan dari Ye Gu Cheng. Saat itu, Ye Gu Cheng berhasil memahami prasasti tanpa kata mongazing. Bertanya-tanya apakah Lin Suan berhasil memahaminya kali ini? Semua orang, termasuk kepala tetua dan yang lainnya, membawa perasaan antisipasi dan kegugupan. Sembilan hari berlalu. Akhirnya hari ke-10 pun tiba. Matahari terik terbit, sinar matahari tersebar di seluruh puncak mongazing. Pada hari ini, semua orang bangun pagi, semua orang bersemangat. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari di mana mongazing worthless stela dibuka. Ye Fei datang, Su E Ling datang, Wang Ji datang, semua orang datang. Iblis hitam keluar. Aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan dibandingkan 10 hari yang lalu. Namun, ekspresinya agak suram dan dingin. Yang jelas, kekalahan sebelumnya membuatnya sangat tidak bahagia. Huang Fu Baitian juga muncul, membawa pedang panjang di punggungnya, seperti dewa pedang. Pandangannya melihat sekeliling. Ketika dia melihat Black Vien, dia hanya meliriknya dan mengabaikannya. Karena Black Vien bukan tandingannya. Dia mencari seseorang, seseorang yang bisa memberinya tekanan. Orang itu secara alami adalah Lin Suan. Bukan hanya dia, Black Vien juga mencari pihak lain. Kepala tetua, Ye Fei, dan yang lainnya juga melihat. Segera, alis mereka terangkat. Mereka menemukan bahwa pihak lain telah tiba. Lin Suan masih mengenakan jubah merah, wajahnya tampan. Dia sangat tenang saat dia berjalan mendekat. Tatapan semua orang tertuju padanya. Black Vien mendengus dingin, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menusuk. Tatapan mata Huang Fu Baitian sangat dalam, Zong Ling Siu memiliki tampilan yang misterius. Namun, semua orang tercengang. Mereka tidak bisa melihat situasi sebenarnya Lin Suan. Para tetua juga terkejut. Kepala tetua menghela nafas. Anak ini sangat misterius. Memang, jika dia tidak menjalankan hukum, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kedatangan Lin Suan tidak diragukan lagi menarik perhatian semua orang. Satu demi satu, diskusi dan seruan menimpanya. Bersenandung. Kekosongan terbuka, dan di langit, ada hukum nomologis yang mengambang. Saga telah tiba. Apakah pemimpin puncak sudah keluar dari pengasingan? Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria parubaya berjubah tau turun dari langit. Itu adalah pemimpin puncak dari puncak bulan Purnama. Pemimpin puncak bulan Purnama tampaknya berusia tiga puluhan, tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Semua orang menangkupkan tangan mereka dan membungkuk, memberi salam kepada pemimpin puncak. Master puncak bulan Purnama sedikit mengangguk. Tetua pertama dan tetua lainnya juga berjalan mendekat. Pada saat yang sama, tetua agung berbicara dengan suara yang dalam. Huangfu Baitian, Lin Suan, Hei Mo, kalian bertiga melangkah maju. Mendengar ini, Lin Suan dan dua lainnya berjalan ke depan sementara yang lain memperhatikan dengan gugup dari belakang. Mata Yefei, Su Eling, dan yang lainnya dipenuhi rasa iri. Karena mereka tidak memenuhi syarat. Hanya tiga orang di depannya yang memenuhi syarat untuk memahaminya. Bintang berkelap-kelip di mata pemimpin puncak saat dia mengamati Huangfu Baitian dan Lin Suan dengan kekuatan hukum. Dia mengangguk sedikit. Meskipun dia sudah mengetahui hasil kompetisinya, dia masih terkejut saat melihat Lin Suan lagi. Dia tidak berharap Lin Suan bisa mencapai tiga besar dan bahkan mengalahkan Hei Mo untuk mendapatkan tempat untuk memahami prasasti tanpa kata bulan Purnama. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Ayo pergi. Peak Master berbalik dan berjalan ke depan. Hukum nomologis berkedip-kedip di bawah kakinya, membentuk jalan besar yang membawanya ke langit. Tetua pertama dan yang lainnya juga mengikuti. Lin Suan dan yang lainnya naik ke langit, dan di belakang mereka, keajaiban puncak bulan Purnama juga mengikuti. Mereka sangat bersemangat. Meskipun puncak bulan Purnama dinamai sebuah gunung, wilayahnya sangat luas. Kali ini, sasaran mereka adalah gunung yang tingginya puluhan ribu kaki. Itu adalah puncak utama dari puncak bulan Purnama. Segera, semua orang tiba di depan puncak utama. Lin Suan dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke depan, berseru dalam hati. Ini juga pertama kalinya dia melihat puncak bulan Purnama dari jarak sedekat itu. Naga merah di sampingnya bergumam, aura yang misterius. Puncak bulan Purnama tidaklah sederhana. Sebagai master formasi susunan, dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan dan misterius yang datang dari puncak bulan Purnama. Berdengung. Pada saat ini, ada hukum nomologis yang melambai antara langit dan bumi, menembus kehampaan dan saling memantulkan. Orang-orang di puncak bulan Purnama mengangkat kepala. Para murid berseru, orang bijak lain ada di sini. Yefei dan yang lainnya terkejut, dan mereka menjelaskan dengan suara rendah bahwa itu adalah master puncak dari tiga puncak lainnya. Memang benar, pemimpin puncak dari puncak etiril, puncak indah, dan puncak taktik ilahi semuanya ada di sini. Lagipula, aktivasi prasasti tanpa kata bulan Purnama juga merupakan peristiwa yang menggemparkan di ekstraordinari warrior Manor. Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Tiga pemimpin puncak berdiri dalam kehampaan seperti para dewa. Selain pemimpin puncak dari tiga puncak, para tetua dan keajaiban terbaik juga ada di sini. Dapat dikatakan bahwa seluruh Manor prajurit luar biasa sedang dalam kekacauan. Di udara, seorang wanita cantik berjubah hijau menarik perhatian semua orang. Peri King Wu, semua orang berseru. Di sebelah King Wu, ada seorang pria iblis dengan sosok langsing dan wajah tampan. Matanya membawa kekuatan misterius. Dia adalah orang terkuat di puncak etiril, iblis utara. Di sisi lain, di ekskuisi tepik, ada seorang wanita berjubah merah dengan kerudung di wajahnya, dan auranya sangat indah. Dia adalah orang terkuat dari puncak indah, Yu Linglong. Ada orang lain yang mengenakan baju perang dengan rune mengalir di tubuhnya, bersinar terang seperti dewa perang. Dia adalah orang terkuat dari Divine Tactics Peak, Han Fei. Selain orang-orang terkuat dari tiga puncak, keajaiban terbaik lainnya juga ada di sini. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, Huang Fu Baitian, dan Hei Mo. Tentu saja, kebanyakan dari mereka melihat Lin Xuan. Itu karena mereka sudah sangat akrab dengan Huang Fu Baitian dan Hei Mo, tapi Lin Xuan sangat asing dengan mereka. Mereka tahu bahwa dia adalah pendatang baru. Di saat yang sama, mereka terkejut karena pendatang baru bisa mendapatkan posisi kedua. Sungguh mengejutkan. Di kejauhan, King Wu marah. Dia sangat tidak senang, orang ini benar-benar berhasil. Aku sangat marah. Dia pastinya tidak akan bisa memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Melihat ekspresi marah King Wu, Iblis Utara mengusap rambutnya dan berkata, Mengapa kamu harus marah pada dirimu sendiri? Dia tidak memprovokasimu. Siapa yang bilang begitu? Aku tidak tahan dengan tampang sombongnya. King Wu cemberut. Mata Iblis Utara berkedip saat dia melihat pemuda berbaju merah. Anak ini sangat kuat dan pasti akan menjadi musuh besar di masa depan. Aku hanya tidak menyangka dia akan tumbuh begitu cepat. Aku ingin tahu apakah dia bisa memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Bukan hanya dia, Yu Linglong dan Han Fei juga memiliki pemikiran yang sama. Mau bagaimana lagi, prasasti tanpa kata bulan purnama terlalu terkenal. Dikabarkan bahwa itu adalah prasasti dewa pertama dari kediaman prajurit luar biasa. Siapapun yang bisa memahaminya akan menjadi orang terkuat di ekstraordinari warrior manor. Mereka bahkan bisa mendominasi jalur kuno langit berbintang. 3053. Saat itu, Ye Guceng telah memahami prasasti tanpa kata mongazing. Dia belum sepenuhnya memahaminya, tapi dia sudah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Pada akhirnya, dia meninggal karena kecelakaan. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi sage tertinggi, atau bahkan kaisar agung. Oleh karena itu, karena legenda Ye Guceng, prasasti tanpa kata mongazing menjadi semakin misterius. Lagi pula, selain Ye Guceng, tidak ada seorang pun yang mampu memahami prasasti tanpa kata mongazing selama puluhan ribu tahun. Peak Masters dari tiga puncak juga memiliki ekspresi serius. Karena mereka tahu betapa istimewanya mongazing worthless stela. Ketiga puncak itu juga memiliki prasasti misterius, tapi itu adalah cawan suci, yang ditinggalkan oleh seorang sage. Prasasti tanpa kata mongazing berbeda. Asal usulnya lebih spiritual, jauh melebihi prasasti suci. Itulah mengapa sangat sulit untuk berkultivasi. Dan setelah dikembangkan, kekuatannya sangat menakutkan. Melihat bahwa pemimpin puncak dari tiga puncak, tetua, dan keajaiban lainnya semuanya telah tiba, pemimpin puncak dari puncak mongazing tidak terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Hukum yang tak ada habisnya melilit dirinya. Pada saat berikutnya, dia menyerang pola dao kuno satu demi satu, yang muncul di langit, lalu melayang menuju puncak mongazing. Bas dengungan-dengungan. Saat pola dao melayang ke puncak mongazing satu demi satu, seluruh puncak juga berubah. Langit diselimuti cahaya, menerangi seluruh dunia. Tidak hanya itu, ia juga bergetar hebat. Retakan muncul di tengah puncak mongazing, yang dengan cepat menyebar ke kedua sisi. Melihat pemandangan ini, keajaiban di sekitarnya melebarkan mata mereka. Puncak mongazing terbelah. Lin Xuan juga terkejut. Adegan ini terlalu mengejutkan. Seolah-olah pedang ilahi yang tak terlihat telah membelah puncak mongazing dari tengah. Shen Fei bahkan lebih terkejut lagi. Dia menemukan bahwa ada dunia lain di dalam mongazing pik yang terbelah. Di dalam, pepohonan dan gunung kuno mengjulang tinggi hingga ke awan. Tanaman merambat itu setebal ular piton. Mereka seperti naga besar, membawa kekuatan tak terbatas. Vitalitas yang kuat terpancar dari dalam. Bagian dalam mongazing pik sebenarnya seperti ini. Lin Xuan dan yang lainnya sangat terkejut. Itu terlalu misterius. Itu seharusnya adalah prasasti tanpa kata-kata pengamatan bulan. Mereka menemukan ada prasasti batu di dalamnya. Ukurannya sangat besar. Itu berdiri tegak di bumi. Tugu batu itu dikelilingi tanaman merambat dan pepohonan kuno, namun permukaan tugu batu itu sehalus cermin. Tidak ada apapun di sana. Seluruh tablet batu itu benar-benar hitam. Tingginya seratus kaki, dan permukaannya sehalus cermin tanpa bekas apapun. Apakah ini prasasti tanpa kata mongazer? Merasakan aura prasejarah datang dari depan, semua orang mulai gemetar. Bahkan pemimpin puncak dari empat puncak besar memasang ekspresi tegas. Mata Huangfu Baitian berbinar. Hei moh sangat gembira hingga dia mulai gemetar. Mata Yefei, Wangqi, Su Eling, dan yang lainnya memerah. Mata Zhongling Siu berkedip-kedip dengan cahaya misterius saat dia menatap prasasti pengamat gunung tanpa kata di depannya. Tidak hanya mereka yang berasal dari puncak bulan Purnama, namun para jenius dari puncak indah, puncak strategi ilahi, dan puncak berkabut juga memiliki tatapan berapi-api. Bahkan mata Yao Utara bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Sebelumnya, sebagai orang nomor satu di rumah cendikiawan luar biasa, dia juga ingin memahami prasasti tanpa kata mongazer. Namun, pada akhirnya dia gagal. Hal ini membuatnya sadar bahwa dia tidak ditakdirkan untuk memahami prasasti tanpa kata mongazer. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba memahami prasasti suci berkabut dari puncak berkabut. Lin Suan sama terkejutnya. Tak hanya itu, ada juga gerakan aneh di tubuhnya. Gerakan aneh ini membuat Lin Suan ketakutan. Tidak ada tanda pada mongazer worthless stela. Oleh karena itu, Lin Suan mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi untuk melihat apakah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tanda emas berkedip. Lin Suan melihat ke depannya. Namun, dia menyadari bahwa mongazer worthless stela terlalu misterius. Seolah-olah ada seutas rahasia surgawi yang menghalangi segalanya. Sungguh misterius. Apakah ini prasasti tanpa kata mongazer? Bahkan mata dewa rahasia surgawi tidak dapat melihatnya. Lin Suan terkejut. Namun, pada saat ini, pedang kecil misterius di tubuhnya bergetar. Tidak hanya itu, jiwa pedang naga besar juga beroperasi dengan cepat, mencoba terbang ke langit. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan terkejut saat dia menekan jiwa pedang naga besar. Sepertinya jiwa pedang naga besar mengincar prasasti tanpa kata mongazer di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan pedang kecil misterius ini telah menyebabkan mongazer worthless stela bergetar lagi. Bahkan menimbulkan rasa permusuhan. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tidak tahu. Dia menduga itu mungkin karena Ye Gu Cheng pernah memahami prasasti tanpa kata mongazer. Oleh karena itu, ketika jiwa pedang naga besar datang ke hadapan prasasti tanpa kata mongazer lagi, akan ada perubahan khusus. Namun, dia tidak tahu apakah ini alasannya. Selain Lin Suan sendiri, tidak ada orang lain yang tahu tentang perubahan tubuh Lin Suan. Bahkan pemimpin puncak dari empat puncak pun tidak tahu. Master puncak bulan Purnama menoleh ke Lin Suan dan dua lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian bertiga, lanjutkan dan pahami. Huangfu baitian menganggup dengan sungguh-sungguh. Mata Heimo memerah dan dia gemetar karena kegembiraan. Di sisi lain, hati Lin Suan terasa berat. Pada saat ini, master puncak bulan Purnama mengingatkan mereka sekali lagi. Prasasti tanpa kata mongazer memiliki asal-muasal yang misterius dan berisi rahasia surgawi. Bisa atau tidaknya mereka memahaminya bergantung pada keberuntungan mereka. Lakukan saja yang terbaik dan jangan memaksakannya. Lin Suan dan dua lainnya menganggup. Mereka juga memahami prinsip ini. Selanjutnya, master puncak tidak mengatakan apapun lagi. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Lin Suan, Huangfu baitian, dan Heimo. Huangfu baitian membubung ke langit sementara Heimo meraung dan berubah menjadi sambaran petir hitam, bergegas ke depan. Keduanya sangat cepat dan tiba di depan mongazer worthless stela dalam sekejap. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Segera, dia tiba juga. Dia menyadari bahwa jiwa pedang naga besar di tubuhnya bergetar lebih hebat. Untungnya, dia telah bergabung dengan jiwa pedang naga besar dan bisa menekannya. Lin Suan berdiri di depan mongazer worthless stela. Dia tidak duduk untuk segera memahaminya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh permukaan hitam prasasti itu. Permukaannya mengkilat dan halus. Namun, saat dia menyentuh prasasti hitam itu, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung. Pedang kecil misterius itu sedikit bergetar. Aura tiada taraf dilepaskan. Namun, hal itu segera menghilang. Raungan jiwa pedang naga besar terdengar di tubuh Lin Suan, tapi itu diblokir oleh Lin Suan dan tidak keluar. Namun, dia tidak bisa memblokir aura yang dikeluarkan oleh pedang kecil misterius itu. Berdengung. Dia menoleh sedikit dan melihat ke belakang. Sebelumnya, orang-orang di belakangnya sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh, seolah-olah mereka tidak menyadari niat membunuh yang tiada taraf ini. Hanya pigmasters dari empat puncak yang mengangkat alis mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasakan aura misterius mengalir keluar? Ketika mereka memeriksanya lagi, mereka menemukan bahwa aura misterius itu telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang menyadarinya. Lin Suan tercengang. Di saat yang sama, dia semakin bingung. Mengapa? Mengapa jiwa pedang naga besar dan pedang kecil misterius di tubuhnya berubah seperti ini setelah bertemu dengan prasasti tanpa kata mongazer? Mungkinkah mereka pernah berpapasan sebelumnya? 3054 Bagaimanapun juga, apakah itu jiwa pedang naga atau pedang kecil misterius, asal-usul mereka terlalu misterius? Mungkin dia pernah bertemu dengan mongazing worthless stela sebelumnya? Melihat Lin Suan berdiri di depan mongazing worthless stela, para tetua dan jenius di belakangnya mulai berdiskusi. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mengapa dia tidak memahaminya? Apakah dia sangat ketakutan? Seharusnya tidak demikian. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang istimewa? Semua orang bingung. Saat ini, Huangfu Baitian dan Heimo sudah duduk bersila, menemukan tempat, dan mulai memahaminya. Apakah saudara Lin Suan baik-baik saja? Sen Jingkyu sedikit khawatir. Naga ilahi pelangi gelap menganggup dan berkata, jangan khawatir, anak ini pasti akan baik-baik saja. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Lagi pula, aura dari mongazing worthless stela terlalu misterius. Di depan, Lin Suan menarik kembali telapak tangannya, menemukan tempat, dan perlahan duduk. Dia menutup matanya dan mulai memahaminya. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Waktu berlalu perlahan, tapi tidak ada yang tersisa. Sebaliknya, semakin banyak orang berkumpul di sini. Semua orang menunggu dalam diam. Mereka tahu bahwa pemahaman adalah proses yang panjang. Saudaraku, betapa ajaibnya mongazing worthless stela. Mengapa kamu tidak dapat memahaminya? Di kejauhan, King Wu bertanya dengan lembut. Setan utara menggelengkan kepalanya. Saya pernah mencoba memahaminya. Saat itu, saya memejamkan mata dan seolah memasuki dunia yang asing. Segala sesuatu di sekitarku berwarna abu-abu seolah tidak ada apapun di awal kekacauan. Saya mencoba mencari ke dalam dan terus berjalan ke satu arah. Setelah berjalan selama sebulan, saya masih tidak menemukan apapun. Keputus asaan seperti itu telah memenuhi hatiku. Jadi, aku terpaksa mundur. Apa, tidak ada apapun di awal kekacauan? Lalu bagaimana aku bisa memahaminya? Setelah mendengar itu, mata King Wu membelalak. Aku tidak tahu. Mungkin mereka punya cara. Mungkin mereka juga tidak bisa memahaminya. Memang benar, Huang Fu Baitian dan Hei Mo juga mengalami situasi serupa. Mereka sepertinya berada di dunia yang aneh, dan segala sesuatu di sekitar mereka seperti awal dari kekacauan. Keduanya seolah diasingkan di alam semesta dan mulai mencari. Di sisi lain, Lin Suan juga sama. Dia merasa sekelilingnya berwarna abu-abu dan tidak ada suara atau cahaya. Tidak ada seorang pun, apalagi rune atau rahasia apapun. Tampaknya dialah satu-satunya yang tersisa di antara langit dan bumi. Apakah ini prasasti tanpa kata mongasar? Lin Suan mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati mencoba merasakannya, tetapi dia tidak dapat merasakan apapun. Bagaimana dia bisa memahaminya? Sebelumnya, Xiao Chen telah mengetahui tentang Heaven's Teles dari tiga puncak lainnya. Pola dao para orang suci terukir di atasnya, sehingga dapat dipahami secara langsung. Prasasti tanpa kata mongasar ini jauh lebih misterius dan aneh dibandingkan dengan yang lain. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil risiko dan mencoba menggunakan jiwa pedang naga besar. Lagi pula, jiwa pedang naga besar telah mencoba bergegas menyerangnya bahkan sebelum dia memahami jiwa pedang naga besar. Sekarang dia telah menggunakan jiwa pedang naga besar, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mencobanya. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menghancurkan kehampaan yang kacau di sekitarnya. Roh pedang naga agung adalah sebuah teknik serangan suci yang mampu menghancurkan segalanya. Seperti yang diharapkan, kekosongan di sekitarnya terpotong. Lin Suan merasa bahwa visinya di sekelilingnya menjadi lebih jelas. Dia memutuskan arah dan bergerak maju. Tubuh dan pedangnya menyatu menjadi cahaya pedang dan bergegas ke depan. Dia akan menghancurkan semua ketiadaan yang kacau di sepanjang jalan. Dia tidak percaya bahwa dunia ini tidak ada akhir. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu. Semua orang masih menunggu dalam diam. Tiba-tiba, mata pemimpin puncak-puncak Mongazer berbinar dan menjadi tajam. Pemimpin puncak dari tiga puncak lainnya juga menoleh dan menatap ke bawah. Di bawah prasasti tanpa kata Mongazer, tubuh iblis hitam sedikit bergetar. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan matanya yang tertutup rapat tertutup rapat. Seolah-olah dia menemui sesuatu yang menyakitkan. Oh tidak, iblis hitam akan gagal. Monster utara tidak asing dengan situasi ini. Dia tahu bahwa keinginan iblis hitam akan runtuh. Dia tidak bisa menahan ketiadaan yang kacau sama sekali. Itu karena hanya ada satu orang di dunia ini. Tidak ada harapan. Tidak ada apa-apa. Dia pasti akan putus asa. Sudah sangat sulit bagi iblis hitam untuk bertahan selama sepuluh hari. Terlebih lagi, monster utara telah memahaminya sekali sebelumnya. Dia tahu bahwa aliran waktu di dalam berbeda dengan di luar. Sepuluh hari di luar mungkin berarti seratus atau dua ratus tahun di dalam. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan roboh. Benar saja, iblis hitam tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke langit. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, bergerak-gerak tanpa henti. Melihat ini, para keajaiban dan tetua di sekitarnya menjadi gempar. Tetua pertama menghela nafas, wajahnya penuh kekecewaan. Apakah dia gagal? Pemimpin puncak dari puncak Mongazer juga menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan membalikkan tangannya, angin dan awan di depannya berjatuhan dan melilit setan hitam, lalu mengirimnya keluar. Rawat lukanya, kata master puncak-puncak Mongazer dengan suara rendah. Para tetua di sekitarnya maju untuk mengobati luka Heimo. Sedangkan yang lainnya, mereka mengalihkan pandangan dari Heimo dan melihat ke depan. Sekarang, hanya Huangfu Baitian dan Lin Xuan yang tersisa. Mereka bertanya-tanya apakah mereka berdua dapat memahaminya. Lima hari lagi berlalu, tubuh Huangfu Baitian juga sedikit gemetar. Butir-butir keringat mengalir di dahinya. Melihat ini, tetua pertama dan yang lainnya menjadi gugup lagi. Para tetua dan keajaiban dari puncak lainnya juga memperhatikan dengan amah. Mungkinkah Huangfu Baitian tidak tahan lagi? Sepertinya memang begitu. Bakat dan kekuatan Huangfu Baitian sama-sama melampaui Black Demon, tapi dia hanya bertahan lima hari lebih lama dari Black Demon. Benar saja, sekitar satu jam kemudian, mata Huangfu Baitian terbuka saat dia mengeluarkan setegup darah. Wajahnya benar-benar pucat. Jelas sekali bahwa dia hampir kehilangan akal sehatnya. Para tetua dan keajaiban dari puncak Mongazer menghela nafas. Gagal, bahkan Huangfu Baitian pun gagal. Mungkinkah memang tidak ada lagi orang yang punya uang? Dalam hati mereka, Huangfu Baitian adalah eksistensi seperti dewa. Tidak ada yang berani menantangnya karena kekuatannya yang luar biasa. Bahkan melawan Black Demon, Huangfu Baitian bisa dengan mudah mengalahkannya. Orang seperti itu jelas merupakan seorang jenius yang menentang hukum. Namun kini, Huangfu Baitian juga gagal. Itu merupakan pukulan besar bagi puncak Mongazer. Pemimpin puncak dari puncak Mongazer menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Awan menyelimuti Huangfu Baitian dan mengirimnya keluar juga. Huangfu Baitian tersenyum masam sambil melirik ke arah Iblis Hitam yang telah diutus terlebih dahulu. Setan Hitam juga gagal. Dia juga telah gagal. Tunggu, di mana Lin Suan? Dia mengamati sekelilingnya. Hanya dia dan Iblis Hitam yang sedang beristirahat. Lin Suan tidak terlihat. Mungkinkah anak itu belum gagal? Setelah memikirkan hal ini, mata Huangfu Baitian membelalak. Dia melirik Setan Hitam. Setan Hitam memasang ekspresi tidak menyenangkan saat dia menyadari bahwa Lin Suan belum gagal. Dia telah gagal, begitu pula Huangfu Baitian, tapi Lin Suan masih bertahan. Setan Hitam tidak dapat mempercayainya. 3055 Di saat yang sama, sosoknya mulai sedikit bergetar. Mungkinkah bakatnya telah melampaui bakat Huangfu Baitian? Hal ini menyebabkan dia merasa sangat cemburu. Huangfu Baitian juga terkejut. Menurutnya, Lin Suan sudah dikalahkan, tapi bukan itu masalahnya. Orang ini masih bertahan. Sosok Huangfu Baitian juga mulai bergetar. Sementara itu, tatapan semua orang. Fokus pada pemuda berbaju merah di depan. Mata tetua pertama dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Akankah dia berhasil? Pemimpin puncak dari puncak bulan Purnama juga memiliki sedikit antisipasi. Pemimpin puncak dari puncak lainnya berdiskusi dengan berbisik saat mata mereka berkedip. Anak ini bertahan lebih lama dari Huangfu Baitian. Dia pasti penerus Raja Naga, seperti yang diharapkan dari rumor yang beredar. Benar sekali, Ye Gu Cheng juga merupakan penerus Raja Naga. Mungkin anak ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Belum tentu, karena Ye Gu Cheng hanya mampu memahaminya secara kebetulan. Meskipun anak ini adalah penerus Raja Naga, masih sangat sulit baginya untuk memahaminya. Para pemimpin puncak berdiskusi dengan berbisik. Sementara itu, para jenius dan tetua dari empat puncak juga tercengang. Lin Suan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia masih menyatu dengan pedang, mempertahankan postur yang sama saat dia menembus kehampaan. Siapapun pasti sudah kehilangan akal sehatnya sekarang. Namun, sebagai pendekar pedang, Lin Suan memiliki kemauan yang kuat. Selain itu, sangat sulit baginya untuk mencapai titik ini. Jadi, bahkan pada saat itu, ketika dihadapkan dengan Primal Chaos Void, sebuah pemandangan yang dapat menyebabkan seseorang putus asa dan pingsan, dia masih mampu menahannya dengan paksa. Setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, mungkin ratusan atau bahkan ribuan tahun, alis Lin Suan tiba-tiba bergerak-gerak ketika dia menyadari bahwa akhirnya ada perubahan di depannya. Itu hebat. Lin Suan sangat gembira saat dia meningkatkan kecepatannya. Berdengung. Dia tiba di depan, meskipun sekelilingnya masih dipenuhi kekacauan, ada sesuatu di depannya, sesuatu yang hitam. Terate hitam memancarkan cahaya yang menakutkan. Apa itu tadi? Mata Lin Suan melebar saat dia melihat terate hitam, menyebabkan ekspresinya berubah tidak menyenangkan. Dia sangat akrab dengan hal ini. Sebelumnya, ada terate hitam di tubuhnya yang menyegel meridian rohnya, mencegahnya berkultivasi. Pada saat itu, jika bukan karena Leontin berbentuk pedang, Lin Suan mungkin tidak akan bisa berkultivasi selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia bisa melupakan terate hitam ini? Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan terate hitam yang menyegel meridian rohnya di sini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa seperti ini? Lin Suan sangat terkejut. Sejujurnya, dia tidak pernah tahu kenapa ada terate hitam di tubuhnya. Mengapa terate menyegel pembuluh darah rohnya? Tidak ada seorang pun yang pernah memberitahunya hal itu. Lord Alkohol tidak melakukannya, begitu pula ayahnya, Lin San. Selanjutnya, Lin Suan secara bertahap melupakan masalah ini. Lagi pula, sejak dia mendapatkan pedang kecil misterius itu, terate hitam telah dihancurkan. Sejak saat itu, hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi pada tubuhnya. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat terate hitam semacam itu lagi. Tapi sekarang, dia benar-benar melihatnya lagi di Plenilune Worldless Stella. Mungkinkah bunga terate hitam ini ada di Mongazir Worldless Stella? Apakah Mongazir Worldless Stella yang menyegelnya? Tapi kenapa? Prasasti tanpa kata Mongazir adalah prasasti paling misterius di puncak Mongazir. Saat itu, dia hanyalah makhluk lemah di dalam debu. Mengapa Mongazir Worldless Stella menyegelnya? Lin Suan tidak mengerti sama sekali. Ini tidak masuk akal. Mungkinkah itu karena ayahnya? Lin Suan selalu merasa bahwa ayahnya, Lin San, sangat misterius. Sekarang, dia sudah menjadi orang suci super seperti Xia Jeyu. Kita harus tahu bahwa orang-orang suci super sangatlah langka. Jumlah mereka tidak banyak di dunia. Selain itu, dapat dikatakan sangat sulit untuk mengolahnya. Dan ayahnya adalah salah satunya. Dia tidak tahu apakah ayahnya telah memperoleh semacam peluang besar setelah datang ke benua roh sejati, atau apakah ayahnya menyembunyikan kekuatannya ketika dia berada di Swatpool Mansion. Semua ini adalah sebuah misteri. Mungkinkah itu hanya ilusi? Apakah ini ujian bagiku? Tiba-tiba, Lin Suan berpikir seperti itu. Lagipula, prasasti tanpa kata Mongazer sangatlah misterius. Mungkin itu telah menciptakan ilusi untuk membuat Lin Suan menghadapi hal yang paling dia takuti di dalam hatinya. Bagi Lin Suan, hal yang paling membuatnya takut adalah disegel lagi. Namun, saat Lin Suan berpikir bahwa ini adalah ilusi, bunga teratai hitam di depannya tiba-tiba bergerak. Bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya, padat dan menyelimutinya. Lin Suan bisa merasakan kekuatan penyegelan melonjak ke arahnya, seolah-olah mencoba menyegelnya sekali lagi. Tidak baik. Lin Suan terkejut, dan cahaya dingin yang menggigit keluar dari matanya. Enyah. Pada saat ini, dia menggunakan jiwa pedang naga besar lagi. Gambar naga muncul, berubah menjadi pedang dewa dan menyapu ke segala arah. Teratai hitam ini terlalu aneh. Serangan kuat jiwa pedang naga besar hanya berhasil mendorong mereka mundur. Ia tidak berhasil memotongnya menjadi beberapa bagian. Benda apa ini? Lin Suan sekarang curiga bahwa semua ini adalah mimpi. Semakin banyak bunga teratai hitam terus menyembur keluar, tapi untungnya, Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar dan masih bisa melawan. Namun, itu hanya untuk membela diri. Namun, pada saat kritis ini, pedang kecil misterius di tubuh Lin Suan sedikit bergetar. Cahaya pedang menerangi sekeliling. Berdengung. Banyak bunga teratai hitam hancur total, dan jalan berdarah terbuka antara langit dan bumi. Bas dengungan-dengungan. Bunga teratai hitam di sekitarnya dengan cepat mundur dan kembali ke tempat asalnya. Lin Suan menghela nafas lega. Apa bunga teratai ini? Bahkan jiwa pedang naga hebat tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, dia masih memiliki pedang kecil misterius di tubuhnya. Kalau tidak, kali ini, dia akan benar-benar berada dalam bahaya. Lin Suan menarik pikirannya dan melihat ke depan dengan hati-hati. Saat berikutnya, dia sangat terkejut. Dia akhirnya melihat bunga teratai hitam dan pemandangan sekitarnya dengan jelas. Di depannya juga ada tablet batu hitam. Tidak ada kata-kata di atasnya, dan sehalus cermin. Pemandangan ini seperti mongazer worthless stela di dunia luar. Hanya saja tampilan dan bentuknya jauh lebih kecil. Namun, aura di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Namun, prasasti tanpa kata mongazer ini ditutupi dengan bunga teratai hitam. Mungkinkah prasasti tanpa kata mongazer ini disegel oleh bunga teratai? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Lin Suan. Terlebih lagi, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Sialan, apa yang terjadi? Bunga teratai ini bukan milik mongazer worthless stela. Itu tumbuh di sini. Itu khusus digunakan untuk menyegel prasasti tanpa kata mongazer. Tapi mengapa ia menyegel mongazer worthless stela? Terlebih lagi, teratai hitam ini telah menyegelnya sebelumnya. Apakah ada hubungan atau kesamaan antara itu dan mongazer worthless stela? Lin Suan tidak tahu. Bas dengungan-dengungan. Di depannya, mongazer worthless stela memancarkan aura primitif dan gelombang fluktuasi. Kamu di sini. Meskipun itu bukan suara dan hanya gelombang, Lin Suan jelas bisa merasakan makna di baliknya. Anda sadar? Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa mongazer worthless stela sebenarnya adalah makhluk hidup. 3056 Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Mungkin itu semacam roh senjata karena beberapa senjata ampuh memiliki kecerdasan spiritual. Misalnya, senjata ekstrim berisi roh senjata menakutkan yang biasanya tertidur, tetapi setelah terbangun. Kekuatan senjata ekstrim akan dilepaskan sepenuhnya. Selain senjata ekstrim, senjata suci juga memiliki roh senjata, tapi itu pasti senjata suci yang sangat menakutkan. Dengan kata lain, semakin menakutkan senjatanya, semakin besar kemungkinan senjata tersebut memiliki roh senjata. Dia tidak mengira prasasti tanpa kata Plenilune memiliki roh senjata. Dan sepertinya roh senjata itu telah lama disegel oleh teratai hitam. Apa yang sedang terjadi? Apa teratai hitam ini? Mengapa itu disegel? Apa lagi yang disegelnya? Dalam sekejap, Lin Suan mengajukan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya karena dia terlalu bingung. Namun, prasasti tanpa kata Plenilune tidak menjawab. Sebaliknya, ia kembali mengeluarkan fluktuasi yang lemah. Kamu, cepat pergi. Anda bukan lawannya. Siapa dia? Apakah itu teratai hitam? Atau adakah seseorang di balik teratai hitam? Lin Suan bertanya lagi. Apakah kamu tidak ingat? Itu benar? Kamu bukan dia. Bayangan prasasti di depannya berfluktuasi lagi. Lin Suan bahkan lebih bingung. Apakah saya ingat di masa lalu? Dan siapa dia itu? Penerus Grid Dragon, pergi. Saya tidak bisa membiarkan Anda memahaminya sekarang. Fluktuasi di depannya datang. Senior, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan Anda? Lin Suan bertanya dengan cepat. Dia merasa teratai hitam ini bukanlah hal yang baik. Tepatnya, pihak lain bukanlah hal yang baik. Kalau tidak, itu tidak akan menyegelnya sebelumnya. Percuma saja. Kamu terlalu lemah sekarang. Anda akan mengetahui segalanya saat Anda menjadi lebih kuat. Sekarang setelah Anda mengetahuinya, itu hanya akan menambah masalah Anda. Roh Prasasti tidak menjawab, tetapi mendesak Lin Suan untuk pergi. Lin Suan mengertakan gigi. Dia ingin mengerahkan pedang kecil misterius di tubuhnya untuk bergegas keluar dan menghancurkan teratai, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Tidak ada jalan lain. Mata Lin Suan dipenuhi dengan tekat. Sesaat kemudian, dia bergegas ke depan seolah ingin menabrak teratai hitam itu. Berdengung. Adegan ini secara alami menyebabkan teratai hitam melakukan serangan balik. Di Mongazing Wartelestella, banyak bunga teratai keluar, ingin menjerat Lin Suan. Pedang kecil misterius di tubuh Lin Suan bergetar sekali lagi. Cahaya pedang keluar dan menghancurkan banyak teratai di dekatnya. Begitu saja, Lin Suan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai panduan untuk memobilisasi pedang kecil misterius di tubuhnya dan akhirnya memotong sebagian kecil dari bunga teratai. Namun tak lama kemudian, wajah kecilnya menjadi dingin. Karena dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Yang terputus sekarang hanyalah setetes air di lautan. Semangat prasasti pengamat gunung tanpa kata masih diselimuti oleh teratai hitam. Anda benar-benar bisa membunuhnya. Roh Boulder dari Boulder yang menatap gunung tanpa kata bergidik. Tidak menyangka Lin Suan memiliki kemampuan seperti itu. Senior, jangan khawatir. Beri aku waktu dan aku akan bisa memusnahkan teratai ini sepenuhnya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Percuma saja. Meskipun Anda memiliki harta yang besar, kekuatan Anda terlalu lemah. Anda tidak dapat menghancurkannya sekarang, apalagi menyelamatkan saya. Di luar dugaan, masih ada harapan. Senior, benda apa sebenarnya ini? Lin Suan terus bertanya. Boulder Spirit tidak menjawab. Sebaliknya, ia bergumam pada dirinya sendiri. Terakhir kali, aku menaruh harapanku pada seseorang, berpikir bahwa dia bisa menyelamatkanku dari kesengsaraanku. Tapi sekarang kamu di sini, aku tahu dia gagal. Terakhir kali. Jantung Lin Suan berdebar kencang. Mungkinkah yang dibicarakannya adalah Ye Gu Cheng? Karena hanya Ye Gu Cheng yang memahami Boulder pengamat gunung tanpa kata. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, tidak ada orang lain yang mampu memahaminya. Itu pasti membicarakan tentang Ye Gu Cheng. Memang benar, Boulder Spirit mengirimkan gelombang. Namanya memang Ye Gu Cheng, dan dia juga penerus naga besar. Memang benar demikian. Lin Suan menghela nafas. Senior Ye Gu Cheng telah jatuh puluhan ribu tahun yang lalu. Dia dikepung oleh beberapa orang bijak yang kuat di jalur kuno bintang. Jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyerang, dan pada akhirnya, Senior Ye Gu Cheng kalah dalam pertempuran itu. Dialah yang menyerang. Mereka lah yang menyerang. Mereka tidak ingin aku keluar. Boulder Spirit terus mengirimkan gelombang. Kali ini, sepertinya dia sedikit marah. Namun, itu telah disegel selama bertahun-tahun, jadi gelombangnya sangat lemah. Pergi, dan jangan ada hubungannya denganku. Kalau tidak, cepat atau lambat kau akan berakhir seperti Ye Gu Cheng. Mereka tidak akan melepaskanmu. Lin Suan tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Boulder Spirit. Namun, Lin Suan tidak mau menyerah. Dia harus memahami Boulder menatap gunung tanpa kata. Dia segera berkata, Senior, meskipun saya pergi sekarang, saya khawatir orang yang Anda bicarakan tidak akan melepaskan saya di masa mendatang. Karena sebelum ini, saya sudah memiliki trate hitam misterius di tubuh saya yang menyegel meridian roh saya. Jika saya tidak mendapatkan harta karun, saya khawatir saya masih cacat dan tidak bisa berkultivasi sama sekali. Apa? Kamu sebenarnya juga mempunyai benda seperti itu di tubuhmu. Kali ini, giliran Boulder Spirit yang terkejut. Benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Suan akan berada dalam situasi yang sama seperti itu. Namun, dia akhirnya berhasil melepaskan diri. Mungkinkah itu takdir? Boulder Spirit mengirimkan gelombang kekerasan. Awalnya aku putus asa, tapi aku tidak menyangka kamu akan muncul. Baiklah, aku akan bertaruh lagi. Saya yakin Anda bisa sukses. Lin Suan tahu bahwa Boulder Spirit tidak berarti bahwa dia akan berhasil memahami Boulder menatap gunung tanpa kata, tetapi bahwa dia akan berjuang untuk mencapai puncak di jalur kuno bintang. Dia tidak akan berakhir seperti Ye Gu Cheng. Lin Suan mengepalkan tangannya. Senior, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Karena kamu juga target mereka, mereka tidak akan melepaskanmu meskipun aku tidak menyampaikan sesuatu kepadamu. Karena itu masalahnya, tentu saja aku harus menyampaikan sesuatu padamu. Gelombang Boulder Spirit juga menjadi heboh. Jelas sekali, ini melihat harapan. Namun, setelah mendengar gelombang ini, terate hitam di sekitarnya tiba-tiba mekar dengan cahaya iblis. Aura iblis memenuhi langit dan menutupi seluruh kehampaan yang kacau. Itu benar-benar menelan Lin Suan dan Boulder Spirit. Di dunia luar, sebulan telah berlalu dan semua orang masih menunggu dengan sabar. Tetua pertama dan pemimpin puncak dari puncak bulan Purnama memiliki sedikit kegembiraan di mata mereka. Setelah sekian lama, Lin Suan masih belum gagal. Mungkinkah dia benar-benar berhasil? Sesepuh lainnya dari sekte surgawi. Kerumunan menjadi gempar. Huangfu Baitian menghela nafas. Faktanya, dia belum pernah menatap siapapun di puncak bulan Purnama. Namun, Lin Suan memberinya kejutan besar. Dia tidak menyangka dia bisa bertahan begitu lama. Dia telah sepenuhnya melampaui dirinya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Di sisi lain, iblis hitam mengatupkan giginya dan gemetar. Matanya merah, dan dia hampir menjadi gila karena cemburu. Sial, bagaimana anak ini bisa bertahan begitu lama? Dia seharusnya sudah gagal sejak lama. Benar sekali, dia gagal setelah 10 hari, dan Huangfu Baitian gagal setelah 15 hari, tapi sekarang, sebulan telah berlalu dan dia masih bisa bertahan. Mengapa demikian? Mengapa? Dia tidak yakin, dan bahkan berharap Lin Suan akan gagal. 3057 Seperti yang diharapkan dari penerus naga besar, dia bisa bertahan begitu lama. Tiga pemimpin puncak lainnya berdiskusi dengan suara pelan. King Wu mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Orang itu benar-benar bertahan. Mata binatang utara bersinar dengan cahaya dingin. Bertahan bukan berarti dia berhasil memahaminya. Namun, tampaknya anak itu mempunyai peluang besar untuk berhasil. Yu Linglong dan Hanfei juga menonton dalam diam. Jika Lin Suan berhasil memahaminya, maka dia akan menjadi musuh besar bagi mereka. Oleh karena itu, mereka harus melihat kesuksesannya dengan mata kepala sendiri. Persis seperti itu, satu hari lagi berlalu. Tiba-tiba, tubuh Lin Suan sedikit gemetar. Butir-butir keringat menetes dari dahinya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tidak ada bekas darah. Oh tidak, anak itu dalam bahaya. Banyak orang berseru. Hati tetua pertama langsung naik ke tenggorokannya. Pemimpin puncak-puncak bulan Purnama menarik napas dalam-dalam. Ada hukum yang tak ada habisnya di matanya. Dao besar melonjak di bawah kakinya. Jelas sekali, dia merasa sangat marah. Kakak Lin Suan, Shen Jingkyu sangat gugup. Naga ilahi pelangi gelap juga berteriak. Tidak mungkin, anak itu tidak mungkin gagal. Ini tidak masuk akal. Apakah hasilnya akan keluar? Di kejauhan, binatang utara, Yulinglong, Hanfei, dan yang lainnya sedang menonton dengan gugup. Huangfu Baitian menghela nafas saat melihat adegan ini. Dia sangat familiar dengan pemandangan ini. Terakhir kali dia gagal, situasi yang sama terjadi. Apakah Lin Suan akan gagal juga? Hahaha, aku tahu anak itu tidak akan berhasil. Bibir iblis hitam membentuk senyuman dingin. Namun, hatinya sangat gembira. Jika pemimpin puncak tidak masih di sini, dia akan menoleh ke belakang dan tertawa. Hebat! Apakah dia akhirnya akan gagal juga? Huff! Jika aku tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa. Semua orang memperhatikan dengan gugup. Tubuh Lin Suan bergetar, wajahnya pucat, dan dia bisa kalah kapan saja. Namun, dia tidak membuka matanya atau memuntahkan darah. Begitu saja, tubuhnya gemetar dan dia bertahan selama tiga hari. Selama tiga hari ini, para tetua puncak bulan Purnama menghabiskan hari-hari mereka dengan gelisah. Yang lainnya juga sangat gugup. Setan hitam sangat marah hingga dia muntah darah. Sial! Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak nakal ini masih bisa bertahan? Cara dia melihatnya, pihak lain gemetar dan wajahnya pucat. Dia sudah berada di ambang kehancuran dan akan segera dikalahkan. Namun, pihak lain bertahan selama tiga hari. Dia belum keluar. Adegan ini benar-benar sulit dipercaya baginya. Tekad orang ini sungguh luar biasa. Seru Huangfu Baitian, Binatang Utara, Yu Linglong, dan Hanfei juga terkejut. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lin saat ini sedang mengalami pertempuran besar, pertempuran hidup dan mati. Di tengah ketiadaan yang kacau, terate hitam bermekaran dengan cahaya iblis yang menutupi langit dan bumi. Itu benar-benar menyelimuti Lin Suan dan roh tablet. Roh monumen menolak dengan sekuat tenaga. Sudah disegel selama bertahun-tahun, tapi masih bisa bertahan. Pada saat ini, terate hitam sedang mengerahkan kekuatannya, dan dia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Pada saat yang sama, sangat khawatir Lin Suan disegel di sini. Jika itu benar-benar terjadi, maka harapan terakhirnya akan hilang. Untungnya, meskipun Lin Suan dikelilingi oleh lapisan terate hitam, dia tidak disegel. Ada aura di tubuh pihak lain yang menghalangi terate hitam. Bahkan bisa menghancurkan terate hitam tersebut. Roh monumen tahu bahwa tidak ada waktu yang terbuang. Ia harus memberikan warisannya kepada pihak lain. Akhirnya, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menembakkan sinar cahaya hitam yang memasuki glabela Lin Suan. Apa yang bisa saya berikan kepada Anda bukanlah teknik kultivasi yang tiada taraf atau garis keturunan yang kuat, tetapi sebuah peluang. Kesempatan untuk memahami langit dan bumi. Ibarat benih yang berakar dan bertunas di tubuh Anda. Sekarang, kamu bisa pergi. Terima kasih senior. Saya pasti akan memahaminya sesegera mungkin dan menjadi seorang sage. Jika saatnya tiba, saya akan kembali dan menghancurkan terate hitam ini. Tidak, kembalilah setelah menjadi tir. Setidaknya pencarian batas. Kalau tidak, jangan datang ke sini lagi. Mereka pasti akan waspada setelah membiarkanmu kabur kali ini. Di masa depan, Anda harus lebih berhati-hati di jalur langit berbintang kuno. Pencarian batas. Saya mengerti. Lin Suan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia merasakan kekuatan besar mendorongnya keluar. Di luar, semua orang menunggu dengan cemas. Master puncak-puncak bulan purnama, tetua agung, dan banyak ajaiban lainnya semuanya melihat ke arah Lin Suan. Lin Suan gemetar selama tiga hari. Akankah dia berhasil? Atau apakah dia akan gagal? Itu adalah saat terakhir. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Lin Suan berhenti gemetar. Bahkan ada lapisan cahaya hitam kabur yang memancar dari tubuhnya dengan aura primordial yang mengejutkan semua orang. Mungkinkah semua orang membuka mulut lebar-lebar karena tidak percaya? Banyak orang menahan nafas. Mungkinkah anak ini berhasil? Mustahil. Sial, dia tidak bisa berhasil. Setan hitam raung di dalam hatinya. Tetua agung, pemimpin puncak bulan purnama, dan yang lainnya sangat bersemangat. Sepertinya anak ini akan bangun. Apakah dia berhasil? Hal itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mampu memahaminya selama puluhan ribu tahun. Biarpun dia adalah penerus Great Dragon, kemungkinannya hanya 10%. Hanya saja dia tidak akan terluka seperti Huangfu Baitian dan Iblis Hitam. Sepertinya memang demikian. Puncak bulan purnama benar-benar tidak beruntung kali ini. Tidak ada yang bisa memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Hei hei, mustahil bagi mereka untuk kembali. Mereka akan selalu berada di posisi terbawah dari empat puncak. Orang-orang dari tiga puncak lainnya mencibir. Meski gagal, mereka sangat bahagia. Mendengar ini, para tetua, keajaiban, dan pembangkit tenaga listrik di puncak bulan purnama kecewa. Bahkan Lin Suan akan gagal. Lalu, apakah benar-benar tidak ada harapan bagi mereka? Bagaimanapun, Lin Suan adalah penerus naga besar generasi ini. Lebih penting lagi, begitu dia tiba di danau bulan purnama, dia menyebabkan sembilan gelombang besar, persis sama dengan Ye Gu Cheng saat itu. Terlebih lagi, dia baru berada di istana bulan selama dua jam, dan dia sudah memadatkan jiwa bulan. Ini sudah melampaui Ye Gu Cheng. Meski begitu, mereka tidak dapat memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pemimpin puncak bulan purnama memasang ekspresi serius. Tiga master puncak lainnya juga menghela nafas. Mereka juga telah menebak mengapa prasasti tanpa kata bulan purnama begitu sulit untuk dipahami. Meskipun di masa lalu sulit, ada juga orang jenius yang tiada taranya yang bisa memahaminya. Namun, dalam puluhan ribu tahun terakhir, tidak ada yang bisa memahaminya. Pada saat itu, mereka telah menggunakan segala cara mereka, dan bahkan tuan rumah tua pun telah datang. Namun, pada akhirnya, mereka tidak dapat sepenuhnya menemukan rahasia prasasti tanpa kata bulan purnama. Namun, pemilik rumah tua mengatakan bahwa sepertinya ada beberapa masalah dengan prasasti tanpa kata bulan purnama, tapi apa sebenarnya masalahnya. Hingga saat ini, orang-orang tersebut masih belum mengetahuinya. Jika Lin Suan benar-benar dikalahkan, itu berarti masalah dengan prasasti tanpa kata bulan purnama menjadi semakin buruk. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa memahaminya. Dan prasasti tanpa kata bulan purnama akan menjadi prasasti yang tidak berguna dan tidak ada gunanya lagi. Sama seperti semua orang putus asa, Rune Misterius tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Suan. Mereka sangat sederhana. 3058. Namun, itu hanya ada sesaat sebelum menghilang. Tapi di saat berikutnya, Lin Suan membuka matanya. Aura di tubuhnya meletus dan melesat ke langit. Di mata kirinya, bulan emas muncul. Itu sangat menakutkan, dan kekuatan jiwa bulan yang sangat menakutkan muncul. Begitu kekuatan ini muncul, semua orang di sekitarnya gemetar. Sungguh kekuatan jiwa bulan yang murni. Sial, bagaimana jiwa bulan anak ini bisa begitu kuat? Dia baru berada di sini selama beberapa bulan. Semua orang menjadi gila, dan para tetua itu juga berdiskusi. Tetua pertama tercengang, dan saat berikutnya, dia menjadi bersemangat. Mata master puncak-puncak bulan purnama memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Di sekelilingnya, hukum tak berujung menari, berubah menjadi gambaran naga dan burung phoenix. Mungkinkah pihak lain berhasil? Pemikiran seperti itu muncul di benak mereka. Karena sebelumnya, saat Huang Fu Baitian dan Hei Mo gagal, wajah mereka pucat dan muntah darah. Tapi sekarang, meskipun Lin Xuan membuka matanya, dia tidak terluka sama sekali. Tidak hanya itu, aura misterius dan tanda menakutkan muncul di tubuhnya. Serta jiwa bulan yang kuat ini. Ini jelas merupakan tempat kesuksesan. Menurut catatan House of Prodigy, saat Ye Gu Cheng berhasil, sepertinya adegannya sama. Mungkinkah anak ini benar-benar berhasil? Apa? Bagaimana ini mungkin? Seruan dan jeritan terdengar satu demi satu. Anak ini akan menentang surga. Dia akan membuat lubang di langit. Berapa puluh ribu tahun dia akhirnya memahami sesuatu yang belum pernah dipahami oleh siapapun. Apakah dia masih manusia? Anak ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Semua orang tercengang. Pada saat ini, tetua pertama sangat bersemangat, dan pemimpin puncak tertawa keras. Ye Fei, Su E Ling, Wang Ji, dan yang lainnya berseru. Huang Fu Baitian juga tercengang. Apakah dia berhasil? Dia tidak menyangka Lin Suan akan berhasil. Hei Mo, yang berada di samping, langsung mengeluarkan seteguk darah tua dan pingsan. Dia pingsan karena marah karena dia tidak pernah menyangka pihak lain akan berhasil. Apakah orang ini benar-benar berhasil? Setelah puluhan ribu tahun, seseorang telah memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Tiga master puncak lainnya juga sangat terkejut. Meskipun mereka sudah menjadi sage, masalah ini masih mengejutkan mereka. Hati mereka yang telah tenang selama ribuan tahun juga melonjak. Hahaha, bagus sekali. Akhirnya ada harapan untuk puncak bulan purnamaku. Pemimpin puncak-puncak bulan purnama juga tertawa terbahak-bahak. Penatua pertama dan penatua lainnya gemetar karena kegembiraan. Ye Fei, Sue Ling, Liu Ya, dan yang lainnya berkumpul. Apakah Anda benar-benar memahami Mongazer worthless stela? Teknik budidaya ajaib macam apa itu? Bisakah Anda menggambarkannya? Bisakah Anda menggunakannya sekarang? Orang-orang ini sedang mengobrol. Setan hitam telah bangun dan juga memperhatikan dengan cemas. Dia mengertakan gigi dan berkata, Nak, aku tidak percaya kamu benar-benar memahaminya. Lin Xuan melirik setan hitam dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja saya memahaminya. Anda tidak mengatakan, ini sungguh ajaib. Untuk menggunakannya. Jangan sekarang, tempat ini terlalu kecil. Ketika saya mempunyai kesempatan, saya akan menunjukkannya kepada Anda secara pribadi. Mendengar kata-kata Huang Xiaolong, Sue Ling, Ye Fei, dan yang lainnya tercengang. Sudut mulut Huang Fu Baitian bergerak-gerak saat dia menghela nafas. Setan hitam sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Pada akhirnya, dia merasa seperti menjadi gila. Siapa sangka anak kecil ini benar-benar mampu memahaminya? Selamat. Tiga Master Puncak lainnya datang untuk memberi selamat kepada Master Puncak Bulan Purnama. Master Puncak Bulan Purnama tertawa. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Omong-omong, matanya bersinar terang. Kalian telah hidup terlalu nyaman selama beberapa tahun terakhir. Kali ini, saya akan menunjukkan kekuatan Puncak Bulan Purnama. Mendengar ini, Master Puncak Ethereal tertawa. Jangan terlalu bangga, meskipun anak kecil ini telah memperoleh kualifikasi tersebut, tidak mudah baginya untuk memahaminya secara menyeluruh. Adapun persaingan antara empat puncak, tidak akan lama lagi akan dimulai. Tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali lagi. Memang benar, Lin Suan tidak akan bisa memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Ye Gu Cheng tidak berhasil memahaminya sepenuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan mati. Namun, meski Puncak Ethereal tidak peduli, Puncak Strategi Ilahi merasakan tekanan. Lin Suan terlalu aneh dan terlalu kuat. Dia mungkin benar-benar bisa mencapai puncak dalam persaingan antara empat puncak. Meski mungkin tidak bisa meraih juara pertama, namun bukan tidak mungkin ia bisa meraih juara ketiga. Dengan cara ini, Puncak Strategi Ilahi akan berada di posisi paling bawah. Puncak Strategi Ilahi tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Mata Master Puncak Strategi Ilahi berkedip-kedip. Para tetua dan orang yang sombong mengepalkan tangan mereka. Mereka harus mengasingkan diri selama periode waktu ini agar mereka dapat bersiap menghadapi pertempuran dan kompetisi yang akan datang. Mendengar kata-kata dari Pigmasters, mata para Skype Wright lainnya berbinar. Lin Suan mengangkat kepalanya dan mengepalkan tangannya. Persaingan antara empat puncak. Itu bagus juga. Saya bisa melihat seperti apa para jenius dari puncak lainnya. Di saat yang sama, tatapannya menembus awan dan melihat kekejauhan. Pada saat ini, Puncak Bulan Purnama perlahan-lahan menutup dan Monumen tanpa kata Bulan Purnama secara bertahap menghilang ke dalam bayang-bayang gunung. Jangan khawatir, senior. Aku akan kembali untuk menyelamatkanmu suatu hari nanti. Lin Suan berkata dalam hatinya. Ini adalah kesepakatan antara dia dan Monumen Spirit. Di langit, hukum menari dan pemimpin puncak dari empat puncak menghilang. Grand Elder dan para tetua lainnya juga pergi. Pasalnya, mereka harus melakukan persiapan untuk kompetisi mendatang antara empat puncak tersebut. Hanya para pemuda kebanggaan langit dan monster yang tersisa di dunia ini. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lin Suan. Ada rasa iri dan cemburu. Mau bagaimana lagi, tidak ada seorang pun yang berhasil memahami monumen tanpa kata Bulan Purnama selama puluhan ribu tahun, tetapi orang ini berhasil melakukannya. Itu benar-benar membuat orang iri sampai mati. Setan hitam pingsan beberapa kali karena marah. Huang Fu Baitian juga sangat iri. Bahkan monster utara, Yu Linglong, dan Han Fei memiliki tatapan yang aneh. Apakah bakat pihak lain melebihi bakat mereka? Sebagai orang yang sangat sombong, mereka tidak mau mengakui hal seperti itu. King Wu bahkan lebih marah lagi. Dia datang ke depan Lin Suan dan berkata dengan suara manis. Anda sangat beruntung bisa memahami monumen tanpa kata Bulan Purnama. Cepat tunjukkan padaku. Coba saya lihat betapa kuatnya benda legendaris ini. Mendengar ini, minat semua orang terguncang. Itu benar. Monumen tanpa kata Bulan Purnama begitu legendaris. Seberapa kuatkah itu? Tak satu pun dari mereka yang tahu. Orang-orang dari tiga puncak lainnya juga sama. Mereka juga ingin mengetahui betapa berbedanya monumen Bulan Purnama tanpa kata dibandingkan dengan monumen langit di puncaknya. Sudut bibir Lin Suan membentuk senyuman saat dia melihat gadis kecil yang marah itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melihatnya dengan mudah? Ini adalah kartu truf saya. Apalagi tempat ini terlalu kecil. Tunggu hingga persaingan antara empat puncak. Saat itu, Anda akan melihatnya di arena kompetisi. Mendengar ini, semua orang berseru. King Wu sangat marah. Sial, jangan terlalu sombong. Apa yang sangat kamu banggakan? Bahkan jika kamu memahami monumen tanpa kata Bulan Purnama, kamu tidak bisa mengalahkan saudaraku kali ini. Huff, mari kita tunggu dan lihat. 3059 Apakah begitu? Lin Suan mengalihkan pandangannya dari King Wu dan memandang kekejauhan pada pria jangkung dan ramping dengan penampilan setan. Apakah itu binatang utara? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Binatang utara juga melihat ke bawah dari langit dan bertemu dengan tatapan Lin Suan. Ledakan, ledakan. Seluruh tempat mulai bergetar hebat. Di atas sembilan langit, energi tak berujung melonjak dan kehampaan pecah. Semua orang merasa tercekik. Betapa kuatnya, tatapan mereka bertabrakan, dan kekuatan tersebut benar-benar dilepaskan. Bahkan Huangfu Baitian terkejut. Yu Linglong dan Hanfei juga menatap Lin Suan. Binatang utara, akhirnya kita bertemu. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Saya pernah mendengar reputasi Anda, tapi saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Memang benar, binatang utara sama terkenalnya dengan Lin Suan, Yewudao, dan yang lainnya di masa lalu. Dia dikenal sebagai salah satu dari lima pahlawan. Namun, dia terlalu misterius dan tidak pernah muncul. Lin Suan tidak menyangka dia akan bergabung dengan House of Prodigy. Saya juga pernah mendengar reputasi Anda. Anda menghentikan kekacauan gelap dan membunuh banyak teladan kuno. Anda juga dikenal sebagai Kaisar Tengah. Kata binatang utara dengan keras. Lin Suan memandang dua sosok lainnya di langit. Salah satunya adalah seorang wanita dan yang lainnya adalah seorang pria muda. Aura mereka sangat kuat dan tampaknya mereka adalah yang terkuat di puncak Linglong dan puncak strategi ilahi. Namun, dia sedikit mengernyit. Mengapa ada satu orang yang hilang? Dia melihat ke arah binatang utara lagi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana Yan Nantian? Yan Nantian, Kaisar pria, sama terkenalnya dengan dia. Bagaimana mungkin dia tidak sampai pada kejadian seperti itu? Yan Nantian telah meninggalkan puncak etiril dan melangkah di jalur kuno langit berbintang. Dia sudah pergi lebih dulu. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka Yan Nantian akan pergi. Namun, itu masuk akal. Yan Nantian telah memperoleh warisan Kaisar Agung dan harus mengetahui beberapa rahasia jalur kuno langit berbintang. Dia akan menjadi musuh yang tiada tarahnya di jalur kuno langit berbintang di masa depan. Pada saat yang sama, Lin Suan bertanya-tanya bagaimana keadaan kinceng. Ada juga Liv Dao Denir, serta beberapa jenius tingkat atas lainnya. Di antara umat manusia, ada cukup banyak orang jenius yang tidak bergabung dengan House of Prodigy. Sebaliknya, mereka mengambil jalan lain untuk mencapai jalan kuno menuju langit berbintang. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan tidak ingin memikirkannya lagi. Selanjutnya, dia mulai bersiap sekuat tenaga untuk kompetisi antara empat puncak. Menjadi Kaisar Agung dan mencapai puncak selalu menjadi impiannya. Apalagi dia merasakan tekanan. Dia sekali lagi melihat teratai hitam misterius. Saat itu, Ye Guceng juga telah memahami prasasti tanpa kata menghasar. Namun, dia masih terbunuh di jalur kuno langit berbintang. Dia takut musuh misterius itu akan terus menyerangnya. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, apalagi menjadi Kaisar Agung, kemungkinan besar dia akan terbunuh di jalur kuno. Setelah itu, semua orang pergi. Hanya tinggal beberapa bulan lagi sebelum persaingan antara empat puncak. Orang-orang ini ingin membuat terobosan terakhir. Memperoleh peringkat yang bagus dalam kompetisi empat puncak besar akan memungkinkan seseorang menerima hadiah dari keluarga keajaiban. Pahalanya bahkan lebih besar daripada pahala yang diberikan kepada setiap gunung. Semua orang tergoda, bahkan Iblis Utara dan yang lainnya bersiap dengan sekuat tenaga. Kali ini peserta lomba adalah sepuluh besar di masing-masing gunung. Lin Suan telah memperoleh tempat kedua terakhir kali, jadi dia secara alami memenuhi syarat. Iblis Utara, Huang Fu Baitian, dan keajaiban luar biasa lainnya sudah mulai berkultivasi dalam pengasingan. Lin Suan tidak berkultivasi dalam pengasingan karena dia baru saja memperoleh benih pencerahan dari Mongazer Wartles Stelle. Secara alami, dia ingin memahami langit dan bumi. Lin Suan sudah lama bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dengan mengangkat tangannya, dia dapat memobilisasi kiroh yang tak ada habisnya dan mengubahnya menjadi semua jenis kemampuan ilahi. Kekuatan semacam ini tampaknya sangat kuat, tetapi Lin Suan sekarang tahu bahwa ini hanyalah kekuatan di permukaan. Dia sama sekali belum memahami kekuatan paling mendasar. Karena dia tahu bahwa kekuatan fundamentalnya adalah hukum. Itu adalah Dao. Setelah memahaminya, seseorang akan melampaui level raja dan menjadi orang suci. Kalau soal undang-undang, ada banyak. Hukum angin, hukum awan, hukum air, hukum api, dan segala macam kekuatan lainnya mengandung hukum. Semakin banyak hukum yang dipahami, semakin kuat pula kekuatannya. Tentu saja, dengan keadaan Lin Suan dan yang lainnya saat ini, mereka pasti tidak akan dapat memahami satu hukum pun. Belum lagi, mereka tidak akan bisa memahami satupun. Itu eksklusif untuk para orang suci. Mengapa rune yang diukir oleh para suci lebih kuat daripada rune yang mereka peroleh? Karena rune yang diukir oleh orang suci semuanya berisi pemahaman tentang langit dan bumi. Itu adalah Dao, sesuatu yang secara alami sangat kuat. Lin Suan sekarang memiliki benih pencerahan, jadi dia tahu lebih banyak. Tentu saja, dia tahu bahwa meskipun dia memiliki benihnya, mustahil baginya untuk langsung memahami hukumnya. Kecuali dia memiliki Dao fisik yang legendaris. Meskipun dia kuat, dia tidak memiliki fisik seperti itu, jadi dia harus meluangkan waktu untuk memahaminya. Pertama, dia harus memadatkan beberapa rune miliknya sesuai dengan pemahamannya tentang langit dan bumi, dan kemudian perlahan-lahan meningkat. Meski begitu, dia yakin kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kebanyakan jenius dan jenius papan atas. Bagaimanapun, benih yang ditinggalkan oleh Mongazer worthless steles sangat berguna. Lin Suan sekarang merasa ada banyak perbedaan antara langit dan bumi. Lebih penting lagi, karena roh bulannya terkondensasi di mata kirinya, Lin Suan mungkin juga menanam benih Mongazer di mata kirinya. Pada saat ini, dia menggunakan mata dewa rahasia surgawi, ditambah dengan efek benih Mongazer, Lin Suan merasa bahwa seluruh dunia telah berubah. Antara langit dan bumi, bahkan ada tanda misterius yang muncul. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa lihat sebelumnya. Ini adalah rune Dao, seru Lin Suan. Lin Suan telah duduk bersila di halaman rumahnya, tidak bergerak seperti batu. Begitu saja, dua bulan berlalu. Selama periode ini, Shen Jingkyu datang sekali dan terkejut. Dia berpikir bahwa Lin Suan memiliki beberapa masalah dengan budidayanya, tetapi setelah naga merah menjelaskan, Shen Jingkyu menghela nafas lega dan meninggalkan halaman. Dia juga mengasingkan diri. Gadis kecil ini juga sangat luar biasa. Dengan tubuh rohnya, dia berjuang untuk mencapai sepuluh besar lembah linglong dan juga akan berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Tidak lama setelah Shen Jingkyu pergi, mata Lin Suan tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dengan lambayan tangannya, dia menggambar garis di tanah. Meski hanya ada satu garis yang terlihat seperti tanda pedang, naga merah terkejut. Sebab, dari situ ia merasakan aura yang tak bisa dijelaskan. Anak ini benar-benar memahami langit dan bumi. Tidak, Ben Huang juga harus memahami kekuatan magis klan naga yang luar biasa. Dalam ingatan naga merah, ada warisan klan naga. Oleh karena itu, ia pun mulai berkultivasi dalam pengasingan. Saat Lin Suan dan yang lainnya sedang berkultivasi dalam pengasingan, sesuatu terjadi di rumah cendikiawan luar biasa. Rumah cendikiawan luar biasa adalah tempat yang menuju ke jalur langit berbintang kuno di dunia roh sejati. Di berbagai dunia, ada banyak keberadaan seperti kiawhaifu, tetapi ada perbedaan kekuatan. Dan bintang terdekat dengan dunia roh sejati, rumah awan surgawi di planet pahlawan, datang. Di dunia roh sejati, kebanyakan orang tidak mengetahui keberadaan berbagai dunia, namun orang-orang di rumah cendikiawan luar biasa mengetahuinya. 3060 Terutama Hero Star, karena letaknya relatif dekat dengan dunia roh sejati, maka sudah ada di sini lebih dari sekali. Tentu saja pihak lain tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai provokasi. Entah itu Istana Prajurit Luar Biasa atau Istana Awan Surgawi, mereka pada akhirnya akan memulai jalan bintang kuno untuk bersaing memperebutkan gelar Kaisar Agung. Oleh karena itu, antara kedua belah pihak, tentu saja ada persaingan. Ketika ada persaingan, tentu saja akan ada perkelahian. Secara logika, dunia roh sejati disebut bintang sumber, yang merupakan bintang yang sangat istimewa di alam semesta langit berbintang. Itu harusnya terkenal di seluruh dunia, dan dunia-dunia itu harusnya kagum. Namun, kenyataannya tidak demikian. Karena dunia roh sejati tidak memiliki Kaisar Agung selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, kekuatan dan pengaruhnya perlahan-lahan melemah. Itu jauh lebih rendah daripada bintang Kaisar terkubur yang legendaris. Pada akhirnya, karena terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang tersisa, kekuatan dunia roh sejati menjadi biasa saja. Oleh karena itu, bahkan eksistensi seperti bintang pahlawan pun bisa datang dan menantang. Tentu saja, dalam keadaan normal, Hero Star tidak bisa mengalahkan Extraordinary Warrior Mansion. Namun, kali ini, Hero Star memiliki beberapa jenius baru, sehingga tidak sabar untuk datang dan pamer. Untuk provokasi semacam ini, para jenius dari rumah prajurit luar biasa ini sudah terbiasa dengannya. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Namun, beberapa hari kemudian, hasil pertarungan tersebut membuat wajah orang-orang tersebut berubah drastis. Apa, House of Prodigy kita benar-benar hilang? Sial, bagaimana ini mungkin? Meskipun Istana Awan Surgawi selalu sombong, namun tetap saja bukan tandingan rumah prajurit luar biasa kita. Kali ini, bagaimana mungkin pihak lain bisa menang? Anda tidak tahu. Omong kosong, saya tidak menonton pertarungan semacam itu sama sekali. Bagaimana saya bisa tahu? Cepat beritahu kami, apa yang terjadi? Banyak orang yang cemas. Beberapa orang jenius yang pergi menyaksikan pertempuran berkata, kamu tidak tahu betapa beruntungnya Istana Awan Surgawi kali ini. Beberapa orang jenius datang. Apalagi yang lebih keji adalah mereka semua adalah pendatang baru. Mereka sangat kuat, dan kami tidak waspada terhadap mereka. Oleh karena itu, kami dikalahkan satu demi satu. Sekarang, orang-orang di Istana Awan Surgawi sombong di sana. Apa, beraninya mereka menjadi sombong di wilayah kita? Sungguh penuh kebencian, ayo pergi dan temui mereka. Banyak orang mengertakkan gigi karena marah. Namun, setelah setengah hari, orang-orang ini kembali dengan ekor di antara kedua kakinya. Berita yang lebih mengejutkan pun datang. Rumah prajurit luar biasa kalah lagi, dan itu adalah serangkaian kekalahan telak. Terlepas dari kemenangan King Wu dan kemenangan Zhong Ling Siu di puncak bulan Purnama, mereka telah kalah dalam semua pertempuran lainnya. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi mengejeknya. Apakah hanya ada wanita yang tersisa di Istana Prajurit luar biasa? Kemana perginya semua pria itu? Sialan, mengapa orang-orang dari Istana Awan Surgawi ini begitu sombong? Jika bukan karena Yao Utara, Yu Linglong, dan Han Fei sedang mengasingkan diri, apakah orang-orang ini berhak menjadi begitu sombong? Benar, Huang Fu Baitian, Iblis Hitam, dan yang lainnya juga berada dalam pengasingan. Bahkan Ye Fei, Sue Ling, Wang Qi, dan yang lainnya mengasingkan diri. Pasalnya, mereka harus bersiap menghadapi kompetisi yang akan datang. Jika orang-orang sombong ini tidak mengasingkan diri, salah satu dari mereka akan mampu mengalahkan mereka. Mengapa saya merasa mereka melakukan ini dengan sengaja? Mereka tahu bahwa sebagian besar dari kita sedang mengasingkan diri saat ini, jadi mereka di sini untuk memprovokasi kita. Sialan, Istana Awan Surgawi terlalu tercelah. Banyak orang mengertakkan gigi. Untungnya, King Wu dan Zhong Ling Si Wu ada di sini. Keduanya cukup untuk menahan situasi ini. Itu tidak akan berhasil. Bukankah mereka bilang kita hanya punya wanita yang tersisa? Kita harus menemukan beberapa orang untuk menekan mereka. Jika tidak, jika berita ini menyebar ke jalur kuno bintang-bintang, para murid dari Istana Prajurit Luar Biasa tidak akan bisa menunjukkan wajah mereka di masa depan. Banyak orang mengertakkan gigi dan menghubungi orang-orang yang membanggakan langit di puncaknya masing-masing. Meskipun persaingan antara empat puncak sangat sengit, itu juga merupakan masalah internal rumah prajurit luar biasa. Meskipun mereka berasal dari puncak yang berbeda, mereka semua adalah jenius dari rumah prajurit luar biasa. Sekarang orang-orang dari Istana Awan Surgawi ada di sini, mereka secara alami harus bersatu melawan mereka. Oh, tidak, mereka semua mengasingkan diri. Lagi pula, kami tidak bisa mengirim pesan apapun. Ya, yang kuat sedang mengasingkan diri, dan mereka yang tidak mengasingkan diri tidak bisa mengalahkan orang-orang itu. Apa yang harus kita lakukan? Berapa banyak orang yang belum ditemukan? Lin Suan belum ditemukan. Ayo pergi dan lihat. Semua orang pergi ke Istana tempat Lin Suan berada. Mereka tidak memiliki banyak harapan karena menurut mereka, Lin Suan mungkin sedang mengasingkan diri, dan mereka bahkan tidak dapat mengirim pesan apapun. Namun, ketika mereka sampai di dekatnya, mereka semua tercengang. Apakah orang itu duduk bersila di bawah Lin Suan? Ya, itu dia. Apakah dia sedang mengasingkan diri? Tidak. Kenapa dia mengasingkan diri di tempat seperti itu? Apakah mudah diganggu? Memang itulah yang terjadi. Meskipun ada formasi di sekitar, itu masih terlalu berbahaya, jadi semua orang sangat bingung. Pada saat ini, naga merah terbang keluar. Apa yang kamu inginkan? Wajahnya dipenuhi permusuhan. Bagaimanapun, Lin Suan sedang berkultivasi sekarang, dan tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Melihat naga merah keluar, orang-orang ini terkejut. Namun, mereka tetap menceritakan apa yang terjadi di luar dirinya. Mendengar ini, naga merah mengerutkan kening. Maksudmu, orang-orang dari stelar realem lain datang untuk memprovokasi kita? Sial, mereka sungguh sombong. Saya sangat ingin memanggangnya dan memakannya. Kami di sini untuk mencari Lin Suan dan melihat apakah dia dapat membantu kami. Menurutku dia tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau aku melakukannya untukmu? Biaya benhuang tidak mahal. Saya akan membantu Anda jika Anda memberi saya artefak suci setengah langkah. Apa? Orang-orang yang sombong ini sangat marah hingga mereka muntah darah. Masing-masing artefak suci setengah langkah. Kamu terlalu serakah. Naga ini terlalu tidak bisa diandalkan. Benar, sebaiknya kita mencari Lin Suan. Semua orang buru-buru menggelengkan kepala dan menunduk lagi. Sial, Ben Huang sudah memberimu diskon. Jika ada orang lain yang memintaku melakukannya, aku akan meminta artefak suci. Mendengar ini, wajah orang-orang yang sombong di sekitarnya menjadi lebih gelap. Ini pasti naga yang rakus. Di bawah, Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya bersinar. Pengasingannya sangat berbeda. Dia telah menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan beniplenilune untuk mengamati seluruh dunia. Oleh karena itu, ketika orang-orang itu datang, dia langsung mengetahuinya. Ketika dia mendengar alasan kedatangan orang-orang ini, dia sedikit mengernyit. Awalnya, dia tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, dia memahami langit dan bumi. Namun, ketika dia mendengar kata Heavenly Cloud Mansion, alisnya bergerak-gerak. Sebelumnya di reruntuhan, Lin Suan mengalami konflik dengan sekelompok orang. Pada saat itu, sekelompok orang itu sepertinya berasal dari istana awan surgawi. Oleh karena itu, Lin Suan sedikit tergoda. Baiklah, coba saya lihat seperti apa keberadaan Heavenly Cloud Mansion itu. Lin Suan memutuskan untuk melakukannya. Dia berdiri, melambaikan tangannya, dan melepaskan susunan di sekelilingnya, dan berkata dengan keras. Tak perlu dikatakan lagi, aku bisa melakukannya. Nak, kamu mau pergi? Naga Merah terkejut. Ketika orang-orang di kejauhan mendengar ini, mula-mula mereka terkejut, lalu bersorak. Apakah Lin Suan akan melakukannya?